Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat Pak. Oke. Baik, selamat datang di praktikum pengantar sistem tertanam dan robotika. Untuk materi lab ada di LMS. Nah, silakan dibuka LMS-nya. Kemudian di sini nih, lab. Kemudian Sparkfun Guide. Materinya ada di sini. Oke, ini modul yang ada di lab. Tapi karena kita daring online, jadi tidak bisa mencoba langsung. Silakan kalau kalian mau nyoba fisiknya langsung, silakan beli Arduino-nya. Kemudian ini ada breadboard. Kemudian komponennya ada di... Nah, ini ada komponennya nih. Kabel, kemudian LED, resistor, dan kawan-kawan. Untuk Arduino paling Rp50.000. Kemudian breadboard Rp20.000. Kemudian komponen, ini murah nih. Misalnya LED itu Rp100.000. Rp100.000-nya. Resistor juga. Nah, yang agak mahal mungkin servo. Ya, enggak mahal banget sih. Rp25.000. Tapi kalau mau nyoba sendiri, ini silakan bisa beli fisiknya. Nah, untuk yang di praktikum, karena kita enggak bisa nyoba fisik, jadi nanti kita pakai simulator. Nah, ini TinkerCAD. Oke, kita bahas dulu sedikit kontrak kuliahnya yang berkaitan dengan praktikum. Oke, untuk praktikum nanti bersama saya dan Bu Wulan. Nanti lebih banyak Bu Wulan. Saya cuma di awal paling. Kemudian asistennya ada Anissa. Dan siapa lagi ya? Mungkin satu aja ya. Anissa ada di sini? Dan Rahayuning. Ada Pak. Sendiri? Rahayuning, Pak. Oh, sama Rahayuning. Rahayuning. Oke, oke. Berdua nanti. Kemudian praktikum. Nanti setelah jam 8. Nanti untuk sesi UTS, kita ada lab. Jadi, panduannya yang tadi. Spark Fun Guide yang di sini. Kemudian setelah UTS, nanti kalian punya proyek sendiri-sendiri. Tiap kelompok 2 orang. Jadi, hari ini silakan ditentukan kelompoknya sama siapa. Nanti laporkan ke ASPRAG untuk dicatat. Terus, setelah UTS, sesi praktikum dipakai untuk mengerjakan proyek. Oke, dan tiap pekannya ada laporan. Jadi, laporannya berupa misalnya bikin di TinkerCAD, kemudian di upload ke LMS link-nya. Oke, kemudian materi praktikum ada di kontrak paling bawah. Oke, untuk bobot praktikum 40%, termasuk tugas dan proyek akhir. Kemudian ini huruf mutunya, range-nya. Kemudian materi praktikum ada di tabel paling bawah. Nah, kita ikuti dari SPACFAN guide-nya. Singkatannya SIK, SPACFAN Inventor Kit Guide. Di hari ini kita 2 sirkuit. Sirkuit 1 menyalakan LED, blinking. Kemudian sirkuit 2 kita kontrol LED-nya dengan potensiometer. redup atau terangnya. Di tugas praktikum, nanti bikin di TinkerCAD. Kemudian kalau sudah link-nya di-share. Nanti saya buatkan assignment aja di LMS. Di upload ke situ link-nya. Ditulis ke assignment di LMS. Kemudian praktikum selanjutnya sama. Melanjutkan dari SPACFAN 345 dan seterusnya. Nanti tiap pekan ada tugas. Ini tugas perorangan. Nah, nanti tergantung kerumitannya. Nanti kalau terlalu rumit, nanti bisa 1 kelompok dikerjakan 2 orang. Nah, kemudian setelah pertemuan ke-7, nanti kalian rencanakan mau bikin apa proyek akhirnya. Yang bisa dibuat di sini nih, di TinkerCAD. Atau kalau mau buat fisik, itu bisa silakan dapat nilai lebih. Kalau mau fisiknya. Jadi yang TinkerCAD ini simulasi saja. Ini wajibnya di sini. Kalau mau fisik, opsional, silakan. Jadi setelah UTS 8 sampai 12, ini praktikum mandiri. Jadi silakan diskusi dengan kelompoknya untuk pengerjaan proyek. Kemudian tiap pekan kirim bisa link video YouTube. Kalau kalian bikin progresnya berupa video. atau bisa berupa link TinkerCAD. Kalau kalian bikinnya di sketch-nya di TinkerCAD. Pertemuan 13-14 untuk presentasi proyek akhir. Oke, jadi maksimalkan di proyek akhir. Tadi proporsinya 40%. Oke, itu untuk praktikum. Baik, jadi yang pertama pengenalan TinkerCAD. Silakan dibuka dulu TinkerCAD-nya. TinkerCAD.com Kemudian di sini halaman utamanya silakan di klik join. Join now. Nah, setelah join now ada pilihan kita pakai personal account saja. Create personal account. Terus ini kalau sudah sign in dengan Google APPS IPBHCID sign in Google saja nih. Langsung nih. Pakai yang APPS misalnya. Oke, sampai sini sudah bisa. lanjut. Bisa nggak nih? Sudah, Pak. Oke ya. TinkerCAD ada macam-macam bisa design 3D kayak ini kan punya AutoCAD nih. AutoDesk. Terus bisa circuit. Ini kita pakai yang circuit. Terus bisa kode blocks. ini kayak scratch. Bikin pemrograman visual. Bisa juga lesson dari kelas yang ada. Kalian bisa ambil kelas yang tersedia di TinkerCAD. Oke, kita cobain di circuit. Jadi, untuk membuat rangkaiannya menu circuit-nya di menu circuit. Kemudian buat circuit baru. Nah, ini workspace-nya seperti ini. Oke. saya jelaskan dari atas. Ini nama project-nya. Bisa diubah. Klik aja. Kemudian apa nih tadi? SIK1. Blinking light. terima kasih. Terus. Di sini untuk kontrol komponen. Untuk rotate. Hapus. Kemudian ini undo. Redo. Kemudian ini komentar. Anotasi. Untuk memberi komentar ke rangkaian. kemudian kemudian nah ini belum pernah coba saya. V atau hide. Oke. Terus ada kode. Kita beralih ke codingan. Ini bisa kita pakai kalau kita di rangkaiannya ada microcontroller. Misalnya Arduino. Terus start simulation. Kalau sudah di rangkaian di start simulation kita bisa interaksi dengan rangkaiannya. Kalau sudah misalnya untuk tugas nanti silakan di share. Nanti linknya kirim ke LMS. Oke. Komponen ini yang basic dan macam-macam. Terus ada dua ya basic sama all. Gitu saja sih. Kemudian ada rangkaian yang sudah jadi. Jadi starter nih. Basic starter Arduino. Nah ini sudah ada blinknya nih. Ini nggak usah bikin. Misalnya langsung jadi blink. Nah klik di sini. Oke. Karena di rangkaian ada Arduino-nya berarti kita bisa masukkan masukkan kode ke Arduino. Bisa di program. Nah kodenya ini dalam bahasa scratch. Kita mau bahasa C aja mungkin ya. Nah kayak gini. Kalau yang scratch ini kan buat anak-anak nih. jadi baris kode yang disediakan yang disini. Kita ubah ke yang bentuknya text. Oke. Kemudian ini programnya. Jadi Arduino ini microcontroller. Dia nggak ada OS. karena nggak ada OS berarti kita cuma bisa menjalankan satu proses saja. Satu program saja. Nggak bisa pindah-pindah. Ya nggak ada managernya di sini. Jadi cuma jalan satu program saja. Programnya ada dua fungsi utama. Setup ini dikerjakan sekali di awal. Kemudian fungsi loop. Ini sama kayak fungsi main. Tapi fungsi loop ini cara kerjanya looping aja nih. dia kerjakan di dalam sampai empat baris sudah selesai balik lagi ke atas. Jadi gitu aja terus. Itu microcontroller. Nggak ada OS-nya jadi cuma satu program saja yang jalan. Terus ini kodenya kita bahas nanti. Kita coba jalankan dulu. Start simulation. Udah gini aja nih. kodenya tadi blinking. Kemudian lednya terhubung ke port 13. Kemudian port 13 ini kita set nyala kemudian mati. Nyala mati. Kemudian diberi delay. Jadi kalau kita lihat kodenya pin 13 di set mode output. Jadi nanti tiap pin di Arduino itu bisa di set modenya. Apakah sebagai output atau sebagai input. Ini setup-nya di awal. Terus di fungsi utamanya kita set pin nomor 13 untuk nyala. Jadi untuk nge-set jadi kita tulis digital write port 13 pin 13 nilnya 1. Kalau di set high 1 berarti dia nyala. Terus delay 1000 ini dalam millisecond berarti delay 1 detik. jadi dia akan high selama 1 detik. Kalau 1 detik sudah lewat itu kita ubah jadi pin 13 kita tulis slow 0 berarti mati selama 1 detik juga. Jadi untuk fungsi delay ini satuannya dalam millisecond. Kalau sudah stop dulu. oke itu untuk starter bisa kalian coba-coba kemudian intip codingannya kayak gimana analog read dan seterusnya. Kita kembali lagi ke modulnya. Ini saya hapus dulu. Nanti kita bikin dari awal. terus circuit 2 nanti baca dari potentiometer potentiometer itu analog nanti ada pin digital ada pin analog kalau ingin membaca analog pakai pin yang analog kalau pin digital cuma 0 atau 1 analog kita ada range dari 0 volt sampai 5 volt nanti diubah ke nilai digitalnya dari 0 sampai 1023 jadi 10 bit kalau gak salah nanti kita cek lagi nah yang circuit circuit 2 nanti sebagai tugas nanti bikin circuit 2 kemudian linknya di upload ke lms atau kalau ada waktu langsung ditunjukkan aja ke asprak oke kita ke modulnya modulnya dari sparkfun ini yang versi 3 nama filenya sfe03 nanti ada codingannya yang bisa di download ini juga bisa di download free di github sparkfun oke kita masuk ke modulnya section pertama ini pengenalan jadi arduino itu apa kemudian kalau ingin memprogram arduino pakai arduino software ide nya kemudian mungkin di windows perlu install driver untuk arduino kemudian identify arduino jadi pinnya apa aja kemudian komponennya apa aja di dalam arduino itu kemudian kodenya bisa di download disini SIK guide code terus section 2 masuk ke circuit nya jadi nanti part apa aja yang dibutuhkan untuk modul ini kemudian arduino nya sendiri kemudian ada breadboard ini sama kayak di radic breadboard terus masuk ke circuit 1 sampai 12 14 14 oke terus arduino saya lewat nih silahkan dibaca saya jelaskan yang penting saja untuk deskripsi nya saya lewat ini berapa persen oke oke untuk arduino itu micro controller nya adalah AT mega AT mega 328 ini sama kayak CPU tapi lebih kecil versi kecilnya kemudian input output nya ada 14 yang digital oke saya besarkan 200 yang input digital ada di sebelah pin sebelah kanan 0 sampai 13 14 input digital bisa input bisa output kita bisa set nih kemudian 6 dari output bisa PWM jadi yang bisa PWM itu ada tilde nya kelihatan gak nih bentar nah ini yang ada tilde nya bisa PWM pulse with modulation jadi bisa output analog selainnya cuma bisa output nya 0 atau 1 output analog nya gimana dengan mengubah ininya apa siklus hidup atau matinya kalau 0 atau 1 kan 1 nyala terus nah kalau setengah gimana kalau setengah berarti setengah periodenya nyala setengah periodenya mati kayak gitu terus itu output PWM kemudian untuk input analog ada di sebelah kiri ada 6 analog 0 sampai analog 5 kemudian yang atas ini untuk power ada VIN untuk power input kemudian ground ada 2 kemudian output 5V ada output 3,3V kemudian ada reset nah yang untuk komponen yang lain itu disesuaikan kalau dia butuh 5V berarti sambungkan dengan 5V kalau dia butuhnya 3V sambungkan dengan 3V ini harus disesuaikan nih jangan salah kalau enggak nanti komponennya bisa rusak oke itu untuk arduinonya kemudian yang lain ada tombol reset untuk reset arduinonya kemudian ini port USB untuk power dan mengupload program kemudian ini ada colokan DC untuk power oke terus lampunya ada LED ini terhubung dengan pin 13 kalau pin 13 nyala lightnya nyala kemudian ada RX TX nah ini nanti nyala kalau kita upload program atau ngirim ke port serial yang ini pin digital nomor 0 dan 1 TX RX TX keluar transmit RX ke dalam receive terus on ini LED untuk powernya dia akan nyala kalau dihubungkan ke power harusnya selalu nyala terus udah itu aja mungkin yang penting jadi untuk Arduino dia pakai basisnya ATmega 328 kemudian pin digitalnya ada 14 input output bisa di set input atau output kemudian untuk output analog atau output PWM itu ada 6 pin pin digital yang bisa dipakai jadi output analognya disini nih yang ada tilde nya nih pin nomor 3 5 6 9 10 11 misalnya kita ingin nyalakan LED tapi agak setengah redup bisa pakai output PWM bisa di set kemudian analog input ada 6 yang disebelah kiri A0 sampai A5 terus nah untuk ATmega speednya berapa itu clocknya 16 MHz 16 MHz jadi satu instruksi itu 16 MHz clocknya yang kotak ini oval clocknya apalagi USB connection tadi sudah ICSP header ICSP ini untuk memprogram langsung jarang kita pakai USB oke lanjut ini IDE nya kalau beli Arduino silakan di install IDE nya bisa di Windows Mac OS atau Linux terus ini caranya install driver ini kalau perlu kalau udah langsung gak detect jadi gak usah install driver nah IDE Arduino kayak gini tampilannya kemudian di IDE ini dipilih board nya Arduino Uno ada juga Arduino Nano yang ukurannya lebih kecil kemudian ada yang lain juga kemudian kemudian serial port nanti kom 1 atau kalau di Linux atau macOS itu dev tty oke lanjut ke codingannya jadi untuk modulnya ini kodenya sedikit ya cuma dijelaskan fungsi-fungsi yang baru untuk kode lengkapnya ada disini sparkfun.com sekcode oke disini kemudian untuk modulnya versi 3 jadi yang paling bawah nih versi 3 download yang versi 3 oke itu untuk kodenya untuk modulnya bisa di repo githubnya nah ikutin aja disini nih di bawah biasanya ada modulnya nih printed guidebook sama sih dengan di LMS nih yang English ini download aja yang versi 3 oke tentu kodenya jangan lupa yang versi 3 biar sesuai dengan modul yang kita pakai oke nanti saya update juga nih di LMS biar langsung linknya aja terus circuit nih saya anggap udah ya di radic rangkaian digital kemudian penjelasan breadboard ini harusnya udah ada power rail untuk powernya plus minus kanan kiri terus ada untuk komponennya nih yang tengah kemudian di tengahnya ini terpisah yang tengah untuk menaruh IC terus ini komponen yang ada di kitnya yang kita pakai nanti apa nih yang baru potentiometer potentiometer ini resistor variable bisa kita set di booter ini kayak misalnya kita nge-set volume di radio untuk pakai potentiometer kemudian dioda untuk membatasi menghalangi arus ini arusnya cuma bisa searah saja dioda kemudian ini sensor-sensor ada fotoresistor sensor cahaya jadi nilai resistornya tergantung dari intensitas cahaya kemudian ada speaker kemudian sensor temperatur ini LM36 LM36 TMP36 ini tergantung pabrikannya bisa LM36 atau TMP36 kemudian ada transistor kemudian ada input tombol push button kemudian ada output motor DC kemudian sensor untuk flex kalau kita pinggalkan itu nilai resistansinya berubah flex sensor kemudian ada servo kemudian relay relay ini untuk memutus atau menyambung rangkaian dengan arus yang lebih besar misalnya kita ingin menyalakan lampu di rumah lampu dari PLN pakai listrik PLN itu pakai relay karena kalau di Arduino nya kan pakai arus 5V DC kalau PLN kan 220V jadi beda untuk kontrolnya pakai relay oke kemudian ada Arduino nya dan breadboard nya breadboard nya ini pakai yang mini terus ini bahas Arduino nya tadi sudah dibahas ada 14 pin digital kemudian 6 pin analog analog input kemudian ini sudah tadi ya oke yang pin nya ada pertanyaan tidak pin di Arduino untuk sensor nanti biasanya kan keluarannya analog kalau keluarannya analog itu nyambungnya ke pin analog input untuk sensor terus untuk output biasanya ke digital output nya kan misalnya cuma LED itu ke pakai pin digital oke ini breadboard terus ini penjelasannya oke oke masuk ke blinking LED jadi skemanya seperti ini dari pin 13 itu nyambung ke LED kemudian ada resistor supaya LED supaya LED nya gak meleduk kalau gak pakai resistor LED nya terang banget nanti dan ya umurnya pendek atau langsung pecah kalau terlalu terang terus nyambung ke ground oke yang dibutuhkan part nya ada LED 1 kemudian resistor 330 kemudian kabel kabelnya untuk power ke breadboard jadi yang merah 5 volt kemudian yang hitam ini ground sambungkan ke power rail di breadboard kemudian untuk LED nya itu dari pin 13 untuk mengontrol LED nya pin 13 sambungkan ke LED nya kemudian dari LED yang kaki negatifnya ke resistor nyambung ke ground oke nah ini harusnya dibalik oke untuk LED ada dua kaki jadi ini polar ya jangan kebalik kalau kebalik tidak akan nyala jadi kaki yang panjang itu positif ke kutub positif kemudian kaki yang pendek itu negatif ke ground terus ini skemanya jadi dari Arduino itu 5V ke 5V di breadboard plus di breadboard kemudian dari ground ke minus di breadboard kemudian LED nya dapat arusnya dari pin 13 dapat listriknya dari pin 13 nah pin 13 ini nanti kalau kita set high ini 5V nyala kemudian kalau kita set low itu 0V mati LED nya kemudian untuk membatasi arus diberikan resistor 330 atau 220 makin tinggi nilai resistor itu LED nya nyalanya makin redup karena arusnya kan makin dibatasi kalau nilai resistornya misalnya 220 atau 100 ini nyalanya makin terang nah mau terang atau redup nanti tergantung ininya keinginannya gimana kalau terlalu terang nanti umurnya pendek kalau redup ya nyalanya redup tapi umurnya panjang umur LED nya oke kita buat dulu yang circuit 1 kita ikutin di modulnya di modulnya dia pakai breadboard terus kita program oke ke sini lagi tinker cat kita dari awal ya gak pakai yang udah jadi jadi yang kita butuhkan ada breadboard yang kecil kemudian ada Arduino ini namanya opsional aja nih di ambilkan aja terus ini supaya fokusnya di tengah ini kan ada yang ketutupan nih ini ada tombol untuk zoom zoom to fit terus untuk kabelnya langsung aja kelihatan kan cava view view screen dari 5V ke yang plusnya kasih warna merah terus dari ground ke minus kasih warna hitam sayangnya gak bisa diterik-terik nih ya coba saya dari 5V oh bisa nih jadi tahan drag terus klik lagi gak bisa belok ini yang merah ground ini terus di klik tahan klik belok terus tahan klik belok yang hitam oke terus lanjut ke komponen selanjutnya led led ada led biasa ada rgb kalau rgb pitnya 4 round kemudian red green blue pakai yang biasa dulu oke taruh di breadboard mana aja saya taruh sini deh biar deket oke yang panjang ini yang bengkok nih ini berarti ke positif yang pendek yang lurus aja nih saya taruh di tengah deh biar kelihatan jadi yang bengkok ini yang positif yang lurus ini yang negatif yang negatif tadi ke ground tapi sebelumnya pakai resistor dulu langsung aja dari resistor ke ground kemudian nilai resistansinya diatur nih 1 kilo ohm nanti terlalu redup latinya tadi di modul 330 jangan lupa satu ohm aja kalau kalian tahu warnanya orange 3 orangnya ada 2 berarti 3 3 kemudian yang coklat ini 1 3 3 kali 10 bangkat 1 benar gak ya tercek lagi oke itu dulu ini kalau gak apal ya pakai multimeter aja diukur langsung nih terus untuk yang positifnya ke pin 13 pin 13 nyambung ke yang kaki positif latinya gitu oke udah sampai sini bisa lanjut oke ini terlalu lambat atau terlalu cepat nih enggak kok aman pak aman sip kalau gak ngerti langsung tanya aja ya jadi kenapa pakai itu kenapa colokan ke situ langsung tanya aja ini yang 5 volt ini gak dipakai gak nyambung kemana-mana jadi lednya dapet powernya dari pin 13 oke lanjut ke kodenya kodenya pakai text aja nih biar lebih lengkas nah ini udah ditulisin langsung nih atau yang tadi ini yang tadi oke kalau dari awal kalian buat dua fungsi utama jadi void setup dan void loop ini bahasanya mirip bahasa sih jadi ya tapi ya beda tapi mirip bahasa sih sintaksnya terus kita set pin 13 modenya output kemudian sama kayak tadi jadi di set pin 13 output high pakai digital write terus setelah itu delay 1 detik kemudian di set pin 13 low jadi nanti lednya mati delay 1 detik oke kalau udah di start simulation sama kayak tadi jadi lampu yang nyala ini lednya terus selain itu di arduino pin led yang lampu yang L ini nyala ini karena dia nyambung ke pin 13 jadi walaupun gak pakai led itu bisa langsung nyala terus lampu onnya nyala nyala terus bisa kalian klik reset ini bisa di klik dia akan reset lagi oke sampai mana tadi oke ini kodenya sama jadi mode pin 13 diset dulu sebagai output kemudian di atur berapa lama dia nyala berapa lama dia mati kalau gak ada delay berarti ya dia delaynya berapa tadi 16MHz ya berapa millisecond cepat banget jadi nyala mati nanti kelihatannya kayak lednya itu nyalanya setengah redup jadi 50% coba gak pake delay ini di stop dulu komentar sama dengan si pake slash 2 kali nah ini setengah setengah redup ini prinsip dari PWM kayak gini jadi setengah periode dia hidup setengah periode dia mati itu 50% nah kalau mau seperempat redup gimana nih nyalanya bisa diatur di delaynya nih jadi dia nyala 1 millisecond jadi kita mau bikin PWM 25% ya jadi dia nyala 1 bagian 1 per 4 dia mati 3 per 4 kayak gitu ini berarti PWM 25% ini yang manualnya kayak gini jadi PWM tuh gimana sebenarnya kan outputnya digital kita bikin supaya outputnya seperti analog dipakai PWM oke kita balikin supaya bisa kelihatan tadi delaynya 1 detik jadi bisa terlihat mata 1 detik nyala 1 detik mati oke kalau udah lanjut dengan potensiometer sampai sini ada pertanyaan dulu tentang rangkaiannya atau kodenya gak ada kalau gak ada lanjut ke potensiometer oke untuk potensiometer kita tambahkan input untuk mengontrol keterangan kecerahan dari leadnya jadi inputnya adalah input analog dari potensiometer nah potensiometer ini resistor yang bisa diubah-ubah nilainya variable resistor nanti kalau paling atas itu 5 volt pin 0 akan pin A0 akan bernilainya 5 volt ini kalau panahnya ke atas kalau diputer paling full jadi nilai pin 0 5 volt kalau paling bawah itu pin 0 akan nilainya 0 volt tergantung dari posisi tombolnya knopnya oke bentuknya bentuk potensiometer kayak gini jadi ini bisa diputar ini dipakai di knop volume kalau di radio terus kita lihat rangkaiannya oke jadi ini potensiometernya salah satu kaki ke ground yang paling eh nomor 3 nih yang paling kiri kemudian kaki yang paling kanan ke 5 volt yang plus kemudian outputnya yang hijau nilainya antara 0 sampai 5 volt tergantung dari putaran knopnya terus dari keluaran dari potensiometer itu sebagai masukan ke Arduino jadi nanti diproses masuk ke pin A0 kemudian diproses kemudian dikeluarkan lagi ke nilainya ke pin 13 sebagai masukan ke LED tingkat kecerahannya oke kita buat dulu rangkaiannya tambahkan potensiometer ini potensiometer tambahkan ke breadboard terus nilai resistansinya dia pakai yang berapa nih ya ada gak disini gak ada gak ada oke biarkan default aja kemudian cek kakinya terminal 1 wiper terminal 2 ini yang ini yang 1 ke 5 volt terus yang terminal 2 ke ground kemudian kemudian yang tengah ini outputnya masuk ke analog input oke oke kayak gitu terus nah codingannya gak ada disini nanti lihat di tadi SIK code cek lagi udah bener belum nih oke oke terus kalau digital nih bedanya cuma bisa on off jadi kalau off berarti 0 volt kalau on berarti 5 volt terus karena kita pakai potensiometer ingin mengambil nilai analognya maka di pinnya yang dipakai adalah pin analog 0 sampai A5 jadi kalau masukannya 0 volt itu 0 yang diproses di arduinonya kemudian kalau inputnya full 5 volt berarti nilainya 1023 yang diproses di arduinonya oke jadi dari nilai realnya nilai analog 0 sampai 5 volt itu di konversi ke digital pakai ADC analog digital converter kemudian resolusinya 10 bit jadi dari range 0 sampai 5 volt itu diubah ke nilai integer 0 sampai 1023 resolusinya 10 bit misalnya kalau 3 volt jadi berapa itu berarti berapa tuh 3 per 5 kali 1024 berapa tuh ya pokoknya ada nilai integernya nanti dikonversi ke nilai integer atau gampangnya misalnya kalau masukannya 2,5 volt itu nanti jadi nilai integernya 5,11,511 5,11,511 oke oke untuk ininya codingannya ada di SIK Code silahkan di download tadi yang versi 3 ya potentiometer nah ini codingannya nih oke tambahannya cuma ini aja nih jadi ada sensor value baca dari analog read A0 jadi kita tambahkan di tinker catnya di kode sensor value analog read jadi fungsinya ada analog read ada digital write yang baru kita pakai disini nanti ada analog write pakai PWM baca dari pin berapa pin A0 terus oke jangan lupa titik komen kemudian delaynya sesuai dengan nilai sensornya nih jadi nilai delaynya tergantung tergantung dengan nilai sensor value bener gak nih oke kemudian sensor value itu tipe datanya integer kan nilainya dari 0 sampai 1023 tiga 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 udah silahkan dicoba ini kayaknya kok dengarinnya ada yang salah nggak Hai sensor value kalau value-nya sensornya nol berarti delaynya nol Hai berarti enggak kedip-kedip dong ini cuma ngontrol kedipannya nih kedipnya cepet atau lambat nih kalau kecerahannya harusnya sama antara high dan low kan sama nih Hai di kalau kayak gini dia kedipnya lambat Hai kerasnya putar ke arah yang sebaliknya kedipnya cepat nih Nah itu aja ini kontrol kedipnya Oke baca lagi di sini Hai yang ngapain di sebenarnya Hai di sirkuit tensiometer kontrol the brightness of LED Oh ini bener nih jadi bukan brightnessnya tapi blingin faster atau slower nih tergantung dari posisi potensiometer Oke jadi proyeknya kayak gini ini untuk mengontrol eh waktu blingnya nih lambat atau cepet Hai ini saking cepetnya nggak kelihatan kan blingkingnya ini dipakai di PWM untuk nge-set ini berarti 50% setengah high setengah low Hai kalau gini baru kelihatannya Hai nyala terang terus mati kalau ini enggak kelihatan blingnya Hai ya potensiometer bisa kalian bolak-bolak nih plus minusnya nanti jadi artinya kebalikannya nih Hai coba ya stop dulu eh pindahnya gimana Aduh susah oke agak susah eh harus pakai mos nih nah Hai Hai yang kesini Hai hi oke jadi letak kakinya bisa dibolak-balik untuk potensiometer nih pokoknya yang paling ujung itu plus dan minusnya tapi nanti artinya berubah arah putarannya nih jadi gak masalah ini sama kayak resistor jadi gak ada polaritas bisa dibolak-balik oke untuk nomor pin digital itu langsung aja angkanya kalau yang analog ada A nya A0 sampai A5 ini di programnya berupa kayak konstant aja nanti A0 itu nomor berapa kayak ada define nya terus ada define juga nih high low high itu 1 low itu 0 nah ini supaya lebih mudah dibaca aja nih ada konstanta high dan low oke sampai nomor 2 aja ya udah jam 9 nih ada pertanyaan dulu untuk praktikum hari ini tugasnya tadi bikin yang ini gimana tadi udah saya tutup ya bikin rangkaian yang nomor 2 pakai potensiometer silahkan diubah-ubah jadi sesuai dengan tugasnya tadi tugasnya kontrak nah ini terang redupnya diatur oleh potensiometer kalau yang sekarang kan blinknya periode blinkingnya yang diatur potensiometer oke silahkan kalian modif jadi potensiometer dia mengatur terang redupnya ini apa sih kalau yang sekarang kan periode blinknya nih yang diatur ini lambat ini cepat nah terus modif supaya yang diatur adalah terang redupnya gak usah blinking cuma terang redupnya oke kalau udah nanti linknya di share ke LMS jadi klik share terus yang mana ya share apa export ya sebentar ya sebentar ya saya loop stop dulu export bukan share share over email klik gak bisa nah ini jadi pakai share ini agak bingungin ya share kalau yang disini snapshot gambarnya bisa kalian download terus untuk linknya disini invite people kemudian ada linknya nih nah silahkan di copy nanti di taruh di submit di LMS oke sampai sini ada pertanyaan untuk praktikumnya gak ada seperti itu tidak pak oke masih gampang ya karena masih gampang kalau ada yang bingung langsung ditanyakan aja oke itu aja untuk hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum ya lama-huto ya sampaigang ship jumpa menjaga